Balik lagi di otak game, balik lagi di guardian tales Langsung aja next Kalian Ini aku Kayak gimana ya, aku pengen ngelanjutin mainin Tapi aku cuma bisa ngulang-ngulang soalnya aku pengen ngasih liat kalian ke ceritanya gitu Sedangkan kalau aku nggak ngelanjutin Aku cuma ngulang aja terus-terusan, ngabisin uang, ngabisin diamon Inilah susahnya game online Tapi yaudahlah, emang story-nya yang bagus Jadi di episode kali ini aku bakal ngebahas tentang bonus stage Satu episode full bonus stage, bos Dan senjataku udah bukan panah lagi, udah pake senjata apa? Apa namanya? Big blade Intinya pedang besar lah, yang dipegang pake dua tangan Bonus stage, dan setiap bonus stage ceritanya beda-beda Oh Raja Goblin Iblis yang hebat Tolong jawab panggilan kami Upacara kah? Penyusup Kita hampir selesai Tangkap mereka Upacara buat ngambil Ambil Eh, ma Buat manggil itu ke apa? Lord Goblin Lord Goblin Anjir Goblin King King Goblin Goblin King Bang Bang Ini senjata Harus jaraknya harus dekat banget, bos Aku Agak kurang suka sih Jadi aku ngehindarnya agak susah Kalau pake archer kemarin enak banget gitu Kalau pake ini senjata Ritual itu harus dihentikan Hah? Berpencar dan hentikan mereka Satu bikin ritual, satu pengen menghentikan Kayak gimana sih? Aku ngehindar pake ini senjata Susah banget, sumpah Kalau pake yang archer kemarin enak banget Kau ngapain sembunyi disitu, bos Cuman archer kelemahnya gak bisa nembus tembok kayak gini Ini apa lagi? Totem Ini semacam kayak labirin gitu Keliatannya sih iya Jalanannya juga ribet juga Ntar dulu aku mau balik lagi Aku tadi ngebuka itu kan Batu itu aku pengen tau ada apa Apakah disitu ada harta karun? Pedang kah? Harapanku sih pedang Kalau gak gitu panah Oh iya harta Kenapa aku bisa sampe lupang? Buka coba Apa itu? Cakar biji besi Oh senjata buat yang itu apa? Buat petku Dan pet disini gak bisa dinamain Aku cari cara gimana cara buat namainnya Ternyata gak bisa juga Dan abis ini Abis nyelesaikan yang bonus test ini Aku bakal langsung nyelesaikan yang story utamanya Yang akhirnya kita bakal masuk ke dunia yang kedua Cerita untuk palawan pertama udah selesai Masuk ke jalan ke... Apa? Jalan cerita yang palawan kedua? 12 palawan! Ingat-ingat itu Aku pun hampir lupa ya Kalau 12 palawan Jadi banyak banget juga Jadi 12 palawan berbeda cerita Dan berarti disini ada 12 dunia Kalau buat aku ibarat kata nyelesaikan semua ceritanya Dengan diriku sendiri sebagai persembahan terakhir Ritual akan selesai Menyerah pada Raja Goblin Iblis yang hebat Oh berhasil kah ritualnya? Dan kita lihat Raja Goblinnya Seperti apakah dia? Oh kelinci bos Kau kelinci? Kau jadi kelinci coba? Jadi ini adalah kelinci putih langka si permasa Para Goblin ribet-ribet ngorbanin diri Yang keluar kepala kelinci langka Pengumul barang Aku bisa menawarkan harga tinggi Aku akan menjadi kaya berkat kalian bodoh Mungkin ada yang salah ya Sama ritualnya mungkin ada yang salah Bahannya kah? Atau pengorbanannya kah? Kasian sekali kau Udah ngorbanin diri Pasti sekarang dia di akhirat gitu bilang Bangsat Aku ngorbanin diri buat nge-summon kelinci doang Oh aku gak bisa kesitu Oke Jadi langsung next Kita buka hartanya Kita dapet senjata kah? Enggak Enggak Tidak dapet Aku Ya animasinya sih Aku udah berapa kali bilang Ya aku suka juga ya sama animasinya Dan side questnya gak bikin bosan Yang bikin bosan Kalau kita gak bisa nyelesaikan sesuatu Dan kita harus ngulang-ngulang stage Cuma buat dapetin gold Sama buat naikin level Satu palawan ini Ribet banget Eh yang disini ternyata belum ya Banyak juga yang aku belum selesai Oke Kita langsung Kalau bisa 15 menit lah Kalau gak 20 menit ya Kenapa padat tidur? Ada apa? Keracunan gak? Mati Mati Cuma kalau Ngehindarin buat yang Kalian tau yang buat ngumpulin gold itu Susah bos Soalnya monsternya Apa ya? Lincah Terus Damagenya Nyebar pula itu loh Area 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 Damagen area Jadi agak susah Terus ini ngebukanya Oh gantian Oke Satu Dua Lari Gak bisa balik dong Gak bisa balik dong Ini Anjir Keras banget Just already die Oh dapet senjata Pedang dua tangan Oh bisa 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 balik gak sih? Gak bisa Aku pengen ngambil itu Ah Bodohnya diriku Sudah selesai Lihat terus misi apa tadi Apa itu Pakai Anting mutiara Ah Salah Salah Tadi aku harusnya ngambil yang Ah Ya nantilah Aku ambil sendirilah Aku ulang lagi ini dungeonnya Kawanan raksasa lapar Itu tadi Side quest apa ya? Kok gak ada Ceritanya sama sekali Langsung next Hadiah kita ambilin nanti Oke Oke Apalagi ini Kenapa dia Ngelempar goblin? Ini suruh ke atas Tadi Tua cewek larinya Yang bener sih Yang bener Yang mana Coba Terus ini Apalagi Kiri Tempat perkemahan Oke Kanan Gudang Oh ini Ribet banget Cuma buat Cuma buat Ngambil ini Apa lagi itu Cakar perunggu Oh dipakai buat itu Petku Oke Nice Sekarang kini Tadi Tadi ada Tadi ada Tiga jalan Disini Disini Ah tembusnya Kesini Yang di kiri Ini Lawan goblin Iya Ngelawan goblin Oh iya Terus disini Nggak bisa level up Dari sini Kita harus level up Pake batu XP Bos Terima kasih atas informasinya Kalian semua Dan kalau XP Ibarat kata di dunia satu ini Udah mencapai Maksimal Kita nggak bisa level up lagi Sampai kita nyampe ke dunia kedua Seperti itu yang aku tau sih Kalau ada yang salah Mungkin kalian bisa benarkan Soalnya ini Di Apa Di world pertama ini Aku mentok sama anjingnya Sama petku itu Cuman sampai di level 30 Nggak kurang nggak lebih Dan ini bisa kita hancurin dengan lari cepat Aku baru tau Waktu aku nyelusin side quest Ah salah dong Kenapa aku makan Salah dong Enak banget Apa Ngedengernya Itu disitu ada peti harta Jangan sampai lupa Jalannya ini loh Kenapa harus ditutupin sama Rumput-rumputan kayak gitu Bikin Orang nggak keliatan Apalagi itu Cincin dewa kuno Oh dipake sama petku Oke Side quest Dapetin segala macem kayak gitu Ternyata jalan buntu Bang Terus ngapain Tadi nunjuk kesini Kira aku bisa Oh iya Terus aku ini juga Gimana caranya pake Ini apa namanya Senjata buat itu loh Tonga sihir Tonga sihir Apa nanti di Apa di world kedua Baru kita bisa pake ya Aku bener-bener pengen pake Itu soalnya Soalnya pake archer aja Enak banget Udah selesai Let Itu Cerita apaan Coba itu tadi Ini apa ini Kita langsung masuk Minus lima Hah Kok di dalam side quest Ada side quest lagi Lebih tepatnya di bonus test Ada bonus test lagi Tolong bantu aku Gimana ngebukanya coba Ntar dulu bos Sabar bos Oh ini tempat orang yang ngumpulin Ini ada Ngumpulin apa Benda-benda langka ini Tuh ada yang kelinci tadi Yang buat pengorbanan Oke 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 Jadi kita suruh Nolongin mereka semua Kok ada manusia juga Apalagi ini Jangan berani bergerak babi Bukan babi dia bos Anjir dibully dong Ah aku harus isi ulang Monster pun dibully sama dia Siapa dia Tunggu kemana kamu Pikir akan pergi Waktunya penangnya Baiklah tapi kamu akan Kesakitan ketika aku menemukanmu Ini orang Jabetannya apa coba Kok berani banget bos Mereka kabur karena kamu Sekuat itu Selain itu Kamu menginjak wilayahku Baiklah aku akan puas Dengan seribu Satu juta emas Jika tidak Kamu akan menjadi Target letihan Sifatnya jelek banget ya Jangan bayar dia lah Gila kali Itu yang kupikirkan Jika tidak punya uang Bayar dengan badanmu What Dia cewek loh Kurudung merah Si kurudung merah Mamam itu stun Jangan ngebully orang Kalau gak mau dibully Orang yang jarak jauh Gak bisa kena jarak dekat Mati Sebenernya sih gak enak sih Mungkul perempuan kecil ya Aku kalah oleh Pengecut ket sepertimu Tidak apa-apa Nenek tidak melihat ini Nenek Oh tidak Oh ini cerita sih Kurudung merah sama serigala Kekalan kurudung merah Dikonfirmasi Android Belaporkan kembali Pada sang nenek agung Anjir Tidak Tolong beri aku kesempatan lagi Zaman udah maju Oh tidak Dia akan membunuhku Kenapa pula dia Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan Ada side quest lagi Dalam side quest Ketika jadi bagian Ular kolam Dan kau kalah Kematian menunggumu Ular kolam Kamu harus bertanggung jawab Akan hal ini Masih aja sombong nih orang Kenapa dengan mukamu Kamu harus melindungiku Ini salamu Tidak ada masalah Masalahnya itu bukan urusanku bos Jadi Apa Tidak mungkin Ayo sekarang Kamu beruntung Berada di dekat Dengan gadis menawan Seperti Sombongnya itu loh Enggak bos Apa Tidak mungkin Ayo sekarang Kamu beruntung Berada di dekat gadis menawan Masih gak bisa loh Aku pake M tadi Sekali lagi ya Kalau gak bisa Aku baru tidak ada Itu pilihan-pilihan Apa tidak mungkin Masih sama loh Dia bilangnya Mau Jadi ini Sistemnya Harus Mau tidak mau Harus diterima gitu kah Oke lah Ya seperti itu Baiklah ayo pergi Kemana lagi Dapat karakter kah Eh dapat anggota party Si gadis merah Eh si Krudu merah Keren Animasi Itunya keren Bos Pahlawan menunggu Di penginapan Karena kelompok penuh Kelompok penuh Ntar aku pengen Kancurin itu Ah tapi gak Gak ada api ya Harta Peti Peti hartanya Kok agak gitu Ah peti harta Yang biasa aja Oke Jadi aku dapat Anggota party lain Oh nice Persembunyian Si tudung merah Oke Bentar dulu ya Aku pengen lihat Si kru dung merah Kepalawan Archer kah Tambahkan ke kelompok Oke Detail Senjata Kita kasih yang Level 20 Oke gunakan Apa lagi Ternyata harus Pakai yang ini Oke Terus Kebangkitan Oh iya Kebangkitan ini Luas banget bos Coba cek ini Itu Itu di atas Masih ada lagi Tuh Dan ini Kita harus pakai Gold Sama pakai Batu ini Batu Batu attack Class rendah Terus batu Defense Class rendah Dinaikin Terus kayak gini Butuh gold banyak Aku udah ngumpulin Seberapa banyak Tapi tetap aja Masih kurang bos Kebangkitan ini Nanti aja Kita level up dulu Sampai level 30 Ini Apa Pakai Batu Level up nya Batu gem level up Oke Nice Peningkatan level Udah nyampe Sekarang Apalagi Oh iya Pakai ini D2 Defense Enggak Peningkatan berisai Enggak Attack Kita kasih damage Soalnya dia Archer Mainnya Kita buka dulu Yang ini Gak bisa Gak bisa Oke Yang ini Yang damage Oke nice Udah Satu aja dulu Dah Oke Jadi sampai sini dulu Video kali ini Sepertinya durasi Tidak mencukupi Untuk kita memainkan Semua side quest nya Jadi bakal Bagi jadi 2 episode Oke So See you next video And always Enjoy the game Sampai jumpa 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 Terima kasih.